Agama mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malekat, sihir, jin, dan lain sebagainya. Agama melarang keras untuk percaya perdukunan, karena saya tahu, karena hampir semuanya memakai trik sulap. Sebenarnya sebelum saya tuh udah banyak orang-orang yang zaman dulu yang berusaha menantangin dukun sedunia, bahwa bagaimanapun hidup kita, endingnya kita cuma jadi kenangan doang. Nah, tapi dikenang baik atau buruk itu pilihan kita sendiri. Generasi berikutnya, kalau nggak ada yang menyampaikan hal ini, nggak berubah Indonesia. Karena totalitasnya percaya perlindungan Allah Azza wa Jal itu yang paling kuat. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, tapi kadang cinta itu meninggalkan. Satu hal yang pasti, cinta itu memuatkan. I'll find in love, cinta untuk semua. Kenapa saya pakai baju merah hari ini? Karena saya baru belajar namanya ilmu merah. Dan hari ini kita kedatangan tamu, wah sahabat saya, ada Marcel, pesulat merah. Sel, apa kamar? Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja nih ya. Saya kedatangan Marcel ini, saya ada di otak saya cuma satu pertanyaan. Ada apa sih sama kamu dengan dukun-dukun? Kenapa yang kamu lakukan itu menyerang mereka, berusaha untuk membuka mereka, dan kemudian ada apa? Pernah ngalamin hal apa dengan dukun? Sebenarnya kalau untuk pernah mengalami hal apa, nggak pernah sih Anggel. Sebenarnya lebih kepada saya merasa dititipkan pengetahuan ini, pengetahuan tentang rahasia perdukunan untuk saya sampaikan. Jadi kalau saya tidak sampaikan ini tentang rahasia perdukunan ini, saya khawatir di kehidupan berikutnya, di akhiran nanti Allah Azza wa Jal nanya ke saya, atau meminta tanggung jawab, kok lu udah gue titipin, kenapa nggak di-share gitu? Karena punya pengetahuan itu dan tidak di-share gitu ya? Iya, kenapa lu nggak share? Karena lu kan harusnya gue titipin ke lu, masyarakat Indonesia harusnya nggak ada yang percaya dukun gitu. Nah, kalau saya nggak menyampaikan ini, nanti nggak bisa jawab saya di-digit-digituin. Maka dari itu yaudah, saya menyampaikan ini agar masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang dibodoh-bodohi, yang menganggap hal yang bukan goib, dianggapnya goib malah gitu. Tapi goib itu kan ada? Goib ada. Tapi perlu diingat juga, ini perlu dicatat nih guys ya, bahwa semua agama mewajibkan percaya hal goib. Surga, neraka, Tuhan, malaikat, sihir, jin, dan lain sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Nggak ada satupun agama yang membolehkan umatnya untuk percaya perdukunan. Karena ya mungkin semua agama tidak ingin umatnya dibodoh-bodohi oleh orang bodoh gitu. Maka dari itu lebih baik percaya ke agama masing-masing atau ke Tuhan masing-masing daripada percaya perdukunan gitu. Ya, menguasai ilmu tentang pengetahuan tentang perdukunan. Perdukunan. Kakek kalau nggak salah paranormal. Iya, betul. Lalu orang tua background-nya polisi. Polisi. Nah, ini apa yang membuat kamu bisa menguasai ilmu perdukunan ini sendiri? Jadi, nah itu. Keluarga saya itu beda-beda semua tuh. Jadi kayak kakek itu bapak dari bapak saya tuh. Iya, itu dulunya dikenalnya paranormal. Paranormalnya tapi pengobat tradisional ya. Dukun yang pengobat tradisional. Jadi bukan yang sok tau tentang hal goib. Bukan orang yang dikit-dikit ada orang datang sakit bilangnya, Wah ini disantet. Wah ini diguna-guna. Nggak kayak gitu. Tapi memang pengobatan tradisional menggunakan ramuan-ramuan tertentu. Ya, herbal dan lain-lain. Herbal untuk mengobati sebuah penyakit gitu. Yang dianggap santet bahkan bisa diobati. Kayak contohnya santet racun. Yang menggunakan benda di... Ada lah pokoknya benda di parut. Itu kalau medis nggak ketahuan sama medis. Tapi sama kakek saya tuh dulu dikenalnya pengobat itu. Jadi pake usus bebek. Dimasukin bambu di tengahnya. Terus tenggorokannya kayak di PCR gitu. Berkali-kali. Nanti racunnya nempel di usus bebek. Iya itu dulu dikenalnya itu tuh. Pengobat racun santet. Nah, terus bapak saya itu pernah wirawan polri. Pensiunan polisi. Nah terus abang saya ustad. Abang gandung. Kakak ya abang gandung. Iya abang gandung. Saya pribadi entertainer. Terus adik itu bisnis jualan baju branded gitu. Nah jadi memang semuanya beda-beda. Nggak ada yang satu. Kesatuan kan. Dari kecil belajar sulap kan. Dari kecil dari SD. Nah 2016 udah mulai bikin Youtube. 2014 sebenarnya. Ya 13-14 ya. Tapi mulai fokus upload konsisten itu 2016. Tapi kok baru sekarang Sel? Baru sekarang mulai ke... Mempergunakan pengetahuan perdukunan ini gitu loh. Sebenarnya nggak dari sekarang. Dari 2016 itu. Tapi kan happeningnya sekarang sih raung ya. Nah kita juga nggak nyangka itu. Terutama kejadian Jawa Timur itu ya. Iya. Karena memang seperti biasanya kan setiap pembuktian selalu aja naik. Setiap ada pembuktian nih. Karena gini perlu ditekankan di sini. Saya itu nggak pernah nantang-nantangin orang. Banyak banget yang salah sangka. Wah ilmu merah nih nantangin ini. Nantangin itu. Tukang gerbek ini. Tukang gerbek itu. Wait. Apa itu ilmu merah? Nah ilmu merah itu adalah ilmu ejekan yang saya buat. Untuk orang-orang yang memisahkan ilmu hitam dan ilmu putih. Untuk bahasa kamu sendiri lah ya. Untuk bahasa saya sendiri betul. Nah tapi membuat orang nggak nyaman nih Sel. Ya sama kalau saya dibilang membuat nggak nyaman para perdukunan ya. Saya juga bisa bilang polisi membuat nggak nyaman para maling. Iya kan? Para rampok juga dengan adanya polisi jadi nggak nyaman. Penipu dengan adanya polisi jadi nggak nyaman. Nah maka dari itu kalau saya dibilang membuat nggak nyaman para perdukunan ya itu dukun-dukun yang nipu. Dukun-dukun yang nipu. Iya karena banyak banget juga nih yang mulai digiring opininya ya. Jadi sebetulnya apa? Kamu mau menghilangkan dukun-dukun itu atau bagaimana sebetulnya? Nah jadi gini banyak banget yang menggiring opini seolah-olah yang saya bahas itu dukun bayi, dukun pijat, dukun gigi. Dukun urut. Dukun urut. Padahal nggak sama sekali. Dukun beranak. Iya padahal nggak sama sekali. Padahal di channel saya itu udah berkali-kali bahas. Yang saya maksud dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak nipu ya cabul, itu adalah dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib. Kayak dikit-dikit santet, dikit-dikit guna-guna, dikit-dikit pelet. Bahkan kayak saya miris gitu. Ada teman saya nih pacaran udah lama, putus. Terus pergi ke orang yang katanya pinter atau dukun. Nanyain kok tiba-tiba dia berubah? Nah dijawab sama dukunnya, oh iya dia dipelet, diguna-guna sama cowok lain. Sehingga dia putus. Sehingga dia lebih memilih cowok lain daripada kamu. Ya padahal bosen-bosen aja. Gitu kan. Intinya gitu aja kan. Bosen ya bosen aja. Akhirnya pas teman saya itu cerita ke saya, dia datang ke dukun, dibilang cewek gue diguna-guna. Saya tanya ke ceweknya. Kebetulan teman saya juga yang cewek. Lo emang ngerasanya gimana diguna-guna sama cowok yang baru? Ya enggak lah, gue bosen soalnya dia gitu-gitu aja hidupnya. Ya itu kan makanya perdukunan tuh banyak banget kebohongan ya. Jadi yang kamu pakai apa? Logic. Atau apa? Fakta. Fakta. Dari mana kamu tahu kalau mereka nipu? Karena saya tahu, karena hampir semuanya memakai trik sulap. Kajeban-kajeban. Semua dukun-dukun itu pakai trik sulap? Dukun yang sok tahu tentang hal goib. Dukun yang sok tahu pakai hal goib memakai trik sulap? Trik sulap, kebanyakan. Kebanyakan. Iya, yang lainnya adalah halu. Iya. Ini waktu kamu ngomong begini semua orang? Enggak semuanya pakai trik sulap, karena ada yang halu juga. Oke. Kayak yang tadi itu halu tuh. Yang mana? Yang tadi teman saya putus, dibilangnya dipelet. Kenapa saya berani ngomong kayak gitu? Karena saya pelajari semua hal yang, saya suka mempelajari semua hal yang tidak banyak dipelajari oleh orang lain. Kayak teknik-teknik percintaan saya pelajariin. Ya terus saya praktekin, wih ternyata... Agak-agak psikologi sebetulnya. Iya betul. Teknik percintaan tuh macam-macam ya. Bahkan ada teknik-teknik yang parahnya. Seperti? Cara membuat wanita on. Dalam lima menit. Wih, penting itu. Kalau kita sebutin langsung naik ini. Bahaya, bahaya. Nanti seks bebas. Tapi menariknya kamu pernah belajar ilmu santet juga kan? Iya santet. Bahkan sampai belajar ilmu santet dan ilmu... Di berbagai wilayah. Di berbagai wilayah. Dan belajar ilmu-ilmu perdukunan itu kan? Iya betul. Saya pelajari semuanya bisa dibilang tanpa terkecuali ya. Kalau kamu pelajari berarti kamu masuk ke dalam ilmu itu dong? Iya, bisa. Bisa mempraktekan. Karena gini, saya bisa menjelaskan kenapa gak ketahuan oleh medis. Racunnya pakai apa. Cara membuat racunnya bagaimana. Cuma ketika ditanya racunnya apa. Saya gak bisa jawab. Karena khawatir itu ditiru. Oh iya iya. Karena banyak banget kayak orang putus sama mantannya. Terus mantannya pengen dibunuh gitu. Ini kan bahaya kan? Kalau tahu teknik racun santet ini. Karena sebenarnya santet itu cuma dua metode. Racun dan ancaman. Oke. Nah, pernah dengar dukun yang bilang santet itu hanya berfungsi ke mereka-mereka yang percaya. Iya. Yang gak percaya akan sulit di santet. Betul. Betul? Tahu gak alesannya apa Angkat? Tahu gak? Logiknya kan? Kalau percaya ya. Apa? Enggak. Enggak. Jadi sebenarnya gini. Salah satu metode santet yang ancaman ya. Itu yang ancaman tuh. Yang kalau percaya akan lebih modern santet. Kalau gak percaya sulit. Nah. Contohnya ancaman kayak gimana? Contohnya. Misalkan saya dateng nih ke rumah Angkel nih. Saya mau usili nih. Saya tinggal di rumah bikin kain putih. Terus saya taruhin paku buat konde tuh yang gede-gede. Tiga buah. Kembang tujuh rupa. Saya lilit-lilit. Terus cipretin pewarna merah. Terus saya buat kayak bentuk pocong. Ketika main ke rumah Angkel. Saya lemparin nih. Ke sudut-sudut. Atau ke bangku di belakang bantal. Taruh di situ lah. Ya. Udah selesai. Nah. Nanti ketika Angkel menemukan itu. Kan ngeliat nih. Wah ini apaan nih? Orang-orang yang percaya santet. Wah pasti gue disantet. Makin kuat ini. Akhirnya ketika dia yakin disantet. Muncullah gangguan psikologis yang disebut paranoid. Ketakutan berlebihan. Ketika ketakutan berlebihan ini. Akhirnya yang membuat dia jadi telat makan. Ketika telat makan. Stress. Sakit perut. Mah. Mah akan dikaitkan. Sakit perut yang dirasakan akan dikaitkan dengan itu. Wah jangan-jangan karena ini. Naik motor atau naik mobil jadi gak fokus. Gak konsen. Iya. Jadi rawan kecelakaan. Psikologisnya nih. Iya. Nah. Coba bayangin. Kalau orang kayak saya nih. Yang gak percaya santet. Santet-santet aja. Yang tahu rahasia santet bahkan. Saya bukan gak percaya doang. Ketika nemu kayak gitu. Set buka. Wah apaan nih. Paku kondeng lumayan. Jadi gak perlu beli. Alhamdulillah. Wah ada kembang tujuh rupa buat poang ini. Selesai. Udah selesai. Kayak gitu doang. Jadi makanya dukun bilang disana. Orang yang gak percaya santet sulit di santet. Iya. Karena gak gampang takut. Gitu. Kalau yang metode racun beda lagi. Mau dia percaya atau enggak. Mati ya mati. Karena masuk ke dalam. Karena masuk ke dalam. Biasanya ditaruh di kopi. Makanya kalau orang Jawa zaman dulu nih. Kebetulan saya orang Jawa. Santet metode Jawa itu kayak gini nih. Dia biasanya ditaruh di kopi. Nah orang Jawa zaman dulu tuh. Kalau mau minum kopi tuh. Digini nih. Jempolnya di atas. Untuk melihat bayangan di dalam gelasnya. Ada bayangannya atau enggak jempolnya. Kalau gak ada bayangannya. Persih. Enggak. Kalau gak ada bayangannya itu. Ada racun ya. Tapi kalau diginiin ada bayangannya tuh. Kan ini ada bayangannya tuh. Tuh. Kalau dilihat tuh. Oke. Kalau kayak gini aman berarti. Enggak ada racunnya. Karena racunnya terbuat dari benda. Saya gak bisa sebutin bendanya apa. Itu kalau ditaburin nutupin bagian atas. Sehingga bayangannya tidak terbaca. Terlihat. Tidak terlihat. Sebetulnya yang terjadi pada saat kamu berangkat ke Blitar itu apa sih? Update-nya apa yang bisa kita siap? Saya nonton begitu banyak kan di YouTube dan lain-lain cerita tentang itu. Jadi update dari semua itu apa sampai sejauh ini? Kalau sampai sejauh ini. Serius nih. Kalau saya pribadi sih. Dia kan gak mau pembuktian intinya kan. Ketika di lokasi juga alasannya banyak banget. Kayak misalnya coba buktiin kelapa isi paku. Alasannya mana pasien yang disantet. Gitu. Kalau ada pasien yang disantet baru. Saya akan buktikan. Nah ini kan alasan yang gak mendasar. Yang gak ada endingnya gitu. Yang gak ada mentoknya. Bayangin. Kalau misalkan warasnya nih. Kalau misalkan saya ini punya ilmu yang asli tanpa trik. Ketika ada orang minta buktiin. Saya akan nulis di media sosial saya nih. Dicari. Orang yang beneran disantet. Untuk pembuktian ke orang ini. Gitu kan. Saya yang nyari kan harusnya. Iya. Karena kalau misalkan. Saya yang gak percaya saya yang disuruh nyari. Ketika saya bawa nih ada orang disantet. Dia pasti beralasan. Bentar saya cek. Wah ini gak disantet. Cari lagi. Gak disantet. Terus aja. Intinya gak mau pembuktian. Maka dari itu. Dengan tau kayak gitu. Saya pribadi. Oh yaudah. Lu berarti gak mau pembuktian. Selesai. Masyarakat juga udah tau kok. Dengan gue bongkar trik itu gitu. Saya mikirnya gitu. Jadi kalau untuk saat ini. Malah dijadiin drama. Itu mirisnya sih. Sama dia malah dijadiin drama berkepanjangan ya. Ya mungkin butuh AdSense dari Youtube. Makanya dia buat drama berkepanjangan. Kalau saya kan udah bahas yang lain lagi sekarang. Dari pihak Marcel sendiri. Udah lewat ya. Udah lewat. Tapi dia tetep aja. Ungkit-ungkit itu lah. Dan sebagainya. Memang memutuskan untuk tidak mengacukannya. Atau bagaimana sebetulnya? Ya. Bagi saya. Alhamdulillah. Masyarakat. Kita bisa lihat di media sosial ya banyak. Masyarakat udah banyak yang sadar kok. Kalau itu trik. Bukan pengobatan. Gitu. Kan tugas saya itu cuma sekedar menyampaikan. Mengedukasi. Mengedukasi. Jadi tanggung jawab saya cuma sekedar itu. Sampai situ ya. Iya. Jadi ketika nantinya Allah menanyakan. Kok ini masih ada yang percaya dukun? Saya udah berusaha sampaikan di Youtube ini. Youtube ini. Balikin kayak SDM sendiri ya. Orang individu sendiri. Iya. TV ini. TV ini. TV ini. Saya udah berusaha menyampaikan. Jadi itu tanggung jawab dia sendiri. Tapi dari kacamata paranormal. Ini sepertinya Marshall ada yang melindungi. Makanya berani banget. Itu bagaimana? Ya itu kan alasan-alasan. Jangankan saya ya. Semua artis. Semua artis itu pasti dituduhnya. Kayak Kang Sule. Wah dia pakai penglaris. Penglarisnya tuh pakai ini. Atau restoran pasti ada penglarisnya. Restoran yang kaya tuh. Tadi ketemu sama Mbak Inul. Mbak Inul juga diisukan begitu. Tadi dia cerita. Padahal Mbak Inul gak percaya total. Dengan hal-hal semacam itu. Totalitas. Dia bilang. Walaupun saya gak tau triknya. Tapi kalau ada orang yang mempraktekkan kayak gitu. Saya anggapnya sulap katanya. Mbak Inul bilang gitu. Iya. Cocok dong sama kamu ya. Iya cocok tadi. Sebentar lagi dia pakai jumlah merah. Nah. Dengan begitu kan. Kayak artis-artis ini kita. Kenapa dukun-dukun dengan gampangnya bilang artis ini pakai penglaris. Kalau kamu mau. Nih pakai penglarisnya beli di saya juga ada. Dia menggunakan 6 artis itu. Karena tau korbannya gak akan mungkin bisa nanya ke artis itu. Iya. Gak punya link untuk nanya ke artis itu. Sama aja kayak misalkan saya bilang. Berarti dukun punya networking dan punya link dong ya? Gak punya. Gak punya? Gak punya. Asal ngomong doang dia. Itu kan sama aja kayak bilang. Tahu gak PBB itu. Ini gara-gara kasus saya tuh sampai nunda meetingnya. Wih. Kan asal ngomong aja. Gak mungkin juga kan? Iya gak mungkin juga. Tahu gak. Nansi Momolen tuh udah berapa kali. Ngechat saya. Wih. Minta ketemuan. Kan asal ngomong aja. Itu yang dilakukan. Karena korban-korbannya ini gak punya link ke sana untuk memverifikasi. Beneran gak? Yang dikatakan dukun ini. Gitu. Makanya para dukun-dukun ini berani asal ngomong. Bahkan saya ya termasuk saya itu. Iya. Dibilangnya wah Pak Sulap Merah nih punya kodam. Hmm. Punya pendamping. Makanya dia berani. Kodam. Iya. Apakah semua orang kan punya kodam? Atau bagaimana? Kodam itu? Kodam itu pendamping. Iya betul. Bahasa Arab. Kalau di luar negeri guardian angel lah. Iya. Pendamping sebenarnya. Nah kalau menurut saya pernah diskusi dengan Ustaz Vizer. Kodam itu sebenarnya bukan hanya jin aja gitu. Jadi kayak kru kita asisten pribadi itu kodam disebutnya bahasa Arabnya gitu. Pendamping. Pendamping. Pendamping kita gitu. Jadi gak harus jin. Kalau kodam-kodaman semacam itu sih gak tau ya. Saya belum pernah melihat buktinya mana gitu. Kalau emang lu punya kodam. Tapi kenapa ada dukun, beberapa dukun yang bisa melihat hantu yang sama gitu loh. Kan mereka gak saling kenal padahal. Melihat hantu yang sama. Iya. Melihat hantulah gitu. Oh iya. Padahal kan dia gak saling kenal. Gak pernah ketemu. Gak pernah apa gitu loh. Biasanya itu ada misdirection. Biasanya ada miskomunikasi yang dilupain korban. Karena saya beberapa kali pernah nyoba. Ngobrol panjang lebar sama korban yang percaya hal-hal semacam itu. Terus saya bilang. Bentar. Gue cek si dukun kemarin ngelihatnya jinnya udah agak tua ya. Padahal dia dari awal udah cerita. Kemarin ada paranormal. Yang ngelihat kesini tuh jinnya nenek-nenek. Cuma kata-katanya aja diubah. Gitu. Sebenernya dia sendiri yang membocorkan. Tapi dia gak menyadari udah cerita itu. Gitu sebenernya. Dipancing komunikasinya. Jadi makanya tahu. Makanya seolah-olah sama. Bisa pake bahasa lain gitu ya. Iya. Seolah-olah sama yang dilihat A sama B. Jadi sebetulnya mereka gak ngelihat? Atau bagaimana sebetulnya? Iya. Kalau misalkan saya pribadi nih. Kalau ada orang bisa ngelihat jin gitu. Saya buktiin. Yaudah buktiin dong gitu. Disini ada nenek-nenek. Dimana nenek-neneknya misalkan? Misalkan disini nih. Nenek-neneknya disini ya. Bisa komunikasi dong. Coba tanya nenek-neneknya. Dia disini dari tahun berapa? Ntar kan dia acting-acting gitu kan. 19 ini. Oke. Oke. Berarti bisa komunikasi ya. Nenek-neneknya menghadap kemana nih? Kedepan. Oke kedepan ya. Nih gue tulisin satu kata nih. Nih gue kasih liat nenek-neneknya. Lo tanya tuh. Ke nenek-neneknya. Tulisan gue apa gitu. Pas thing alasan terus. Saya belum pernah menemukan bukti orang yang beneran bisa melihat jin. Sama sekali? Sama sekali. Sampai dengan detik ini? Iya. Karena kebanyakan ya cuma gitu. Saya juga bisa kalau kayak gitu doang. Saya melihat putih-putih disini. Saya melihat kuning-kuning. Gampang banget kayak gitu. Modal ngomong doang. Jadi semua itu menurut kamu trik? Halu. Bukan trik. Karena dalam Islam sendiri kan gak membolehkan. Mengaku bisa melihat jin. Atau merasa bisa melihat jin. Gak diperbolehkan. Itu harus ada buktinya lah. Saya tertarik waktu saya sempat google. Googling ya. Ada statement bilang kamu tuh gak percaya dengan anak indigo. Nah ini menarik ya deh. Itu artinya apa ya kalau gak percaya dengan indigo? Anak indigo tuh bukannya. Bukannya yang maha kuasa menciptakan itu ada. Atau bagaimana sebetulnya? Oke. Jadi perlu ditegaskan yang saya gak percaya adalah indigo yang katanya bisa melihat jin. Bisa mengetahui disini ada siluman apa, siluman apa. Dibayangkan kamu indigo itu apa? Indigo yang saya pelajari. Indigo itu sebenarnya adalah kekuatan seseorang yang dimiliki, yang tidak dimiliki oleh orang umum gitu. Kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang umum. Contohnya ada salah satu teman yang bertergabung di salah satu magician organisasi. Dia itu bisa menghafal 100 nama dalam waktu 1 menit. Nah itu indigo bagi saya. Indigo itu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang gak dia pelajari, yang tidak dia berusaha miliki gitu. Jadi memang dari kecil aja udah memang seperti itu gitu. Bahkan ada juga beberapa, ini cuma cerita sih. Saya belum pernah terbukti ya kalau belum pernah terjadi ke saya. Tapi saya mempercaya itu ada. Jadi kayak ada orang-orang yang ketika ngeliat doang kayak gini, langsung bisa nyeritain. Dengan detail orang ini pernah kejadian apa. Nah membaca masa lalu, membaca future terlintas di pikirannya dia bahwa ada kejadian ini. Sudah kan ada berbagai begitu banyak macam-macam indigo yang ada gitu lah. Nah itu indigo bagi saya juga. Nah saya pernah coba mempelajari hal tersebut, ternyata itu penjelasannya adalah teknik zero mind. Kalau misalkan bukan gift dan mau dilatih, ada tekniknya yang namanya zero mind. Jadi menetralisir, kosongkan pikiran, netralisir pikiran, pikirkan, pertama pikirkan objek yang kita mau cari tahu. Kosongkan pikiran, netralisir pikiran, nanti apapun kata-kata yang keluar tentang objek tersebut, catat, ingat. Nanti akan tercipta seperti film. Tercapture ya? Tercapture. Nah nanti dari situlah bisa ceritain, kamu ada kejadian ini, masalah ini gitu. Jadi zero mind itu semesta yang akan ngasih? Iya, saya pernah mau pelajari hal tersebut seperti itu. So, gak ada indigo yang bisa lihat makhluk astral dan lain-lain? Iya, saya tidak mau percayai. Saya tidak mau percayai. Karena gak ada buktinya, mana buktinya? Kalau memang bisa melihat, mana buktinya? Gitu. Orang kata kamu juga pernah sempat boneka-boneka dan lain-lain ya? Iya, saya juga. Arwah dan lain-lain. Kayak saya sama Master Deddy Corbuzier ya. Iya. Kayak indigo ada katanya ada yang bilang bisa melihat dengan mata tertutup. Ya kita magician juga bisa semuanya. Kayak misalkan bisa transfer pikiran. Kayak misalkan teman kita di depan, Terus dia megang apa kita juga tahu. Ya magician juga bisa. Master Deddy udah mau praktekkan dulu. Saya sempat liputin itu sama dulu karena dengan dia nyitir dengan mata tertutup. Nah, iya. Kan hal-hal semacam itu kan kita semua bisa praktekkan. Dan ada pembelajarannya. Bagi kita yang seperti itu bukan indigo. Ya indigo itu ya kembali lagi. Gift yang tidak dipelajari. Datang dengan begitu saja dan itu kelebihan mereka. Dan tidak bisa di... Apa ya? Atur biasanya. Gak bisa diatur. Tapi kok ada indigo yang bisa ngobrol dengan arwah dan lain-lain? Iya halu itu namanya bagi saya. Oke istilah kamu itu halu ya? Iya. Buktinya mana? Kan saya juga bisa nih. Misalkan ini ada teman imajinasi saya. Iya kan? Namanya siapa? Gitu doang kan? Imagination friend ya? Ini namanya Mary nih misalkan. Oh Mary ya. Mary udah makan belum kan? Gitu doang. Karena saya juga gak bisa lihat kan? Iya. Dia sendiri yang melihat. Dia sendiri yang merasakan. Dia sendiri yang ketakutan. Halu namanya. Nah di keluarga bagaimana? Dengan di rumah misalnya. Iya. Istri dengan menghadapi kamu yang kayak begini. Iya kalau istri sih. Istri jarang diangkat kelihatan ya? Enggak. Saya memang. Nah itu. Istri saya. Baru dua tahun dia menikah. Iya. Setahun. Eh setahun ya. Belum dua tahun. Iya setahun lebih. Sebenarnya tuh. Istri saya. Hal-hal pribadi gak mau di up. Termasuk diri saya sendiri. Makanya saya baru kosong kayak gini. Iya. Agar kehidupan pribadi saya tidak menyatu dengan kehidupan pribadi. Oh makanya gak pakai nama asli ya? Iya that's right. Oke. Agar kehidupan pribadi saya gak bercampur. Saya pernah wawancara beberapa. Dunia kerja. Indigo dan paranormal misalnya. Mereka bilang bahwa mereka memang tidak ada yang mau mempergunakan nama asli. Iya. Karena lebih mudah untuk di apa ya di apa-apakan lah misalnya. Kalau saya emang gak apa-apa. Misalnya kalau ada yang mau nyantep saya kasih tau nama asli saya tanggal lahir foto yang paling bagus saya kasih. Kalau butuh biaya saya ingin biaya. Jadi gak takut ya. Menyebut nama asli identitas untuk gak takut disantep. Kalau ada yang mau nyantep bilang aja gitu. Kalau ada yang mau ngirimin paku jangan lupa palunya sekalian. Iya. Semennya juga. Lumayan. Bentar kamu bangun rumah lagi. Iya bener. Karena renovasi mahal banget. Makanya. Kalau saya pribadi gak. Sampai se ekstrim itu ya? Iya. Kalau saya tuh. Lu butuh apa nih ayam cemani gue beliin deh. Tapi buktiin samtet. Kalau lu gak berhasil nyantet gue. Lu yang mempertanggung jawab kan tapi. Balikin 10 kali lipat duit yang gue udah keluarin gitu. Lu butuh apa? Boleh dibilang nama pesulap merah atau Marcel. Saat ini udah lagi booming-booming ya. Kita lihat YouTube dengan follower sekian banyak. Viewersnya juga sekian banyak. Momen yang pas kah untuk naik. Atau apa yang sebetulnya dibuat. Karena kita lihat dunia maya, dunia digital. Semua konten ya. Iya. Saya pribadi gak pernah merencanakan sesuatu. Karena tujuan saya kembali lagi edukasi itu. Menyampaikan hal-hal yang ini salah nih gitu. Terutama di bidang perdukunan ya. Karena memang ahlinya di bidang itu. Saya bilang tadi saya tertarik untuk tanya itu. Karena di meja ini udah banyak sekali. Dengan perlengkapan-perlengkapan yang cukup menarik ya. Ini apel apa tadi kan ya? Apel jin. Apel jin. Lalu ayo coba mungkin share kita lihat satu persatu apa yang bisa. Ini nih. Kajaiban simple. Kayak misalkan. Saya bilang dulu ya biar saya bisa lebih fokus. Oke. Oke boleh boleh. Kayak misalkan gini. Dukun itu dunia perdukunan ya. Bilang nih disini saya ada tiga. Ini bukti penarikan gue. Boleh. Boleh. Angkel. Jaringnya seperti ini. Tunjuk satu yang mana aja. Dari tiga risol ini. Ini. Mau tukar atau enggak? Enggak. Enggak mau tukar? Oke. Sisa tinggal dua. Tunjuk lagi satu. Ini. Mau tukar atau enggak? Enggak. Enggak. Jadi angkel yang dipilih dua ini ya. Iya. Berarti ini buat saya. Iya. Oke. Kita enggak kerja sama ya. Lihat. Saya akan tarik benda gue. Paku. Ada paku. Nah mungkin ada yang berpikiran jangan-jangan semuanya ada nih. Kita buka. Yang misal pilih tidak ada pakunya. Aman. Si. Iya. Tidak ada pakunya. Dan yang dipilih ini juga enggak ada pakunya. Tuh. Kok kebetulan tepat ya saya pilih ini? Nah itu yang teknik yang biasa dipakai oleh dunia perdukunan untuk membuat memet korbannya. Ketika korbannya udah takjub baru digiring ke hal-hal lainnya. Karena takjub ini. Nah kenapa dalam Islam ya. Saya bicara dalam Islam. Kenapa dalam Islam mendatangi perdukunan aja enggak boleh. Karena orang yang mendatangi dukun ini udah 50% percaya. Dan ketika melihat hal yang semacam ini. Semakin percaya. Makin kegeser sedikit jadi 60%. Nah. Nambah ya. Iya nambah. Belum lagi dibilang ketika udah 60% percaya dia akan dibilang. Nah mau enggak terhindar dari santet-santet yang kayak gini. Nih pake jimat. 20 juta harganya. Gitu ujung-ujungnya. Ketipu akhirnya. Kan begitu jatuhnya. Karena dia udah percaya disini tadi. Iya. Karena dia percaya. Wah iya beneran nih ada yang kiriman. Biar kamu enggak dikirimin kayak gini nih. Pake pelindung ini. Bilangnya gitu. Pelindung goib. Waduh. Kaya dong. Duitnya banyak dong. Banyak. Banyak lagi. Misalkan. Ini Apple Jean. Tau enggak Apple Jean Anggol? Enggak. Apple Jean ini aslinya adalah tempat madet. Tau madet? Iya. Candu. Candu. Iya betul. Cuma kan udah dilarang penjualannya. Nah sehingga ini sekarang disalahgunakan untuk jimat. Dijadikan jimat. Bilangnya buat penglaris lah. Bilangnya buat persugihan. Lagi nih. Faktanya. Kalau memang penglaris itu ada. Seharusnya. Ada orang jualan cilok harganya 1 juta. Tapi mau belinya rame. Iya kan. Tapi faktanya enggak ada kan. Iya. Kalau memang penglaris ada. Ngapain lu jual makanan yang enak. Yang mewah dengan harga. Yang standar. Jualnya mahal sekalian. Jual aja mahal sekalian. Dan benda-benda yang murah-murah atau yang enggak berharga. Pake penglaris. Buktikannya gitu dong kalau memang ada. Tapi faktanya enggak ada. Maka dari itu ya inilah dimanfaatkan. Bilangnya ini tanam di rumah. Dan ada beberapa artis ada yang cerita ke saya juga pernah ketipu sama yang ginian. Dimintain 25 juta, 35 juta. Untuk si. Ditanam di dalam rumah. Gitu dibilangnya. Nanti kayak misalnya ada permasalahan keluarga. Nih biar istri kamu balik lagi. Tanam ini di rumah. Ditanam. Enggak balik-balik. Nanti hidup pun tinggal buat alasan lagi. Kurang. Enggak bilangnya wah dia kekuatan energi negatifnya terlalu kuat. Sehingga enggak mampu ditarik sama ini. Makanya perlu beli jimat yang lainnya lagi gitu. Jadi duitin duit. Tapi kalau dia udah percaya di awal tentu dia akan percaya lagi. Percaya lagi, percaya lagi, percaya lagi. Terus. Maka dari itulah bahaya. Makanya semua agama melarang percaya perdukunan. Dan lebih menuntut untuk percaya ke Tuhan masing-masing. Atau agama masing-masing. Seperti itu. Sel yang lain apa nih Sel? Kalau kita lihat lagi. Ini ada tuyul nih tuyul. Tuyul? Kalau coba teman-teman cari di Google. Tuyul dalam botol. Itu banyak berita-berita yang membahas tentang penangkapan tuyul dalam botol. Dan ini mainannya. Ini mainan anak-anak. Bayangin. Mainan anak-anak bisa dipercaya beneran tuh. Kan mainan anak-anak latex doang. Iya. Iya. Tapi dianggapnya ini tuyul beneran gitu loh. Ini ada toko khususnya jual ini? Kalau ini mainan anak-anak. Di toko mainan anak-anak ada. Dan anehnya karena ini jarang ada yang punya. Terus ini mungkin ada orang iseng ngelemparin di jalanan atau di depan rumah. Dan mitos juga ada banyak banget lah ini ya. Iya. Terus ketika dibawa ke dukun, dukun pasti mengatakannya gitu. Wah ini tuyul nih. Saya yakin ini tuyul gitu. Padahal mainan anak-anak. Jadi hati-hati dengan pembodohan-pembodohan. Nah itu yang saya luruskan loh. Sebenarnya ini ada yang banyak yang jual di toko mainan gitu. Terus ini juga ada. Kalau ini biasanya gini Angkel. Kayak misalkan Angkel manggil orang pintar atau perdukunan itu. Datang ke rumah nih. Bilang, ini rumah saya nih. Saya sering berantem sama istri. Atau misalkan ini terasa kayak gak enak ya. Kurang nyaman. Dukun pasti bilangnya gitu. Wah saya merasakan disini ada guna-guna. Guna-guna nih. Kiriman nih. Ini kayaknya kirimannya pakai jasa ekspres nih. COD. Wah. Iya kan. Ini kacau. Kacau, kacau. Cara naruh-naruh benda beginian. Biasanya si dukun atau krunya izin ke kamar mandi. Angkel. By the way sebelum kita. Modusis atau seperti itu. Sebelum kita melakukan ritual. Saya boleh izin ke toilet dulu gak? Sebentar. Dia ini udah ada di kantongnya nih. Saya boleh izin ke toilet dulu gak sebentar. Oh boleh toiletnya sebelah mana? Sebelah sana. Oh iya sebentar ya. Nah ketika jalan ke toilet. Dia nyari ruangan-ruangan. Atau kamar yang pintunya kebuka. Nah untuk kemudian dia jatohin. Ditendang. Kedalam kolong. Satu, dua, tiga, empat. Naruhin lima benda aja. Satu bendanya tiga juta. Ketipu banyak orang. Kalau kayak gini nih. Ini kan disebutnya telur koclak. Apa itu? Ini apa ya? Telur buyu? Bukan. Ini seolah-olah ini adalah fosil dari telur. Gitu. Terus di dalamnya tuh ada kayak benda koclak gitu. Coba kalau dikocok-kocok. Oh oke. Iya kan? Iya. Ada ya. Kayak ada isinya gitu ya? Padahal ini karanya seni. Benda unik doang. Tapi dibilangnya ini udah ada kodamnya. Ini ada kodam nih. Ini siluman capung. Oke tunggu. Satu, dua, tiga, empat. Ini apa? Nah ini jenglot. Ini jenglot. Kalau jenglot nih. Ngeluarin benda-benda kayak gini kan dukun harus acting. Jadi syarat dianggap sakti di dunia perdukunan atau di Indonesia tuh gampang. Pertama bisa gerakan slow motion. Gitu. Karena kalau begini nggak sakti nih. Ya kan? Harus bisa slow motion. Sama harus bisa mendesah. Gitu. Iya. Udah dianggap sakti udah. Iya. Kalau ini biar dianggap sakti. Lalu. Udah. Nih saya tangkap. Wah. Tuh jenglot. Ini jenglot. Jenglot tuh apa sih? Kelalawar apa ya? Iya. Jenglot itu aslinya terbuat dari kelelawar. Aslinya. Terus. Kenapa? Pernah denger kayak jenglot rambutnya bisa panjang. Iya. Dan kukunya tumbuh. Iya. Itu mahalu aja. Sama aja kayak gini Angkel nih. Nih. Coba Angkel gini. Tangannya. Saya bisa membuat. Ini kan sama rata nih. Saya bisa membuat tangan Angkel jadi panjang sebelah. Nih gini. Iya. Terus genggam satu tangan. Yang kiri yang kanan. Tapi jangan dipisahin ya. Iya. Jadi tetap berusaha nempel. Genggem. Oke. Terus. Buka. Nah iya kan? Lebih panjang sebelah kan? Jadi. Naik kali tangannya. Iya betul. Betul kayak gitu. Iya kan? Sebenernya iya. Itu yang terjadi juga sama rambut ini. Jadi sebenernya bukan makin panjang. Tapi memang ada ketika ditarik. Ya lem yang bagian atas agak menyusut. Pasti ya. Hipnotis ya. Atau apa? Tried untuk mencoba untuk. Untuk mempers. Ini. Kekiran orang. Apa bagaimana sebetulnya? Iya. Sebenernya pakai teknik-teknik. Secara tidak langsung teknik komunikasi aja. Untuk membuat seolah-olah itu keajaiban. Nah ini kalau. Ini kan replika nih. Iya betul. Ini kalau replika gini ada kesaktian nih. Ini coba. Wah saya masukin lagi nih. Nah. Wah. Nah. Sudah? Oke. Sekarang sudah. Kita tidurin. Tidurin lagi. Ntar baterainya abis. Kalau kelamaan. Dibuka juga bagian baterainya abis tak kekelamaan. Iya. Ini di sini. Ini harusnya di chargeable dong. Gimana sih? Iya tombolnya di sini tuh. Oh berarti. Berarti mereka kreatif juga dong. Untuk mempergunakan tangan-tangannya. Iya. Kreatif. Iya kan? Ada gerakan. Ada gerakan-gerakan yang membuat. Orang tidak melihat ya. Iya betul. Pesulat juga dong berarti. Iya. Kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya kalau dalam durian magic sendiri. Hal-hal semacam ini nih. Keajaiban yang dihubungkan dengan hal goib. Itu disebutnya bizarre magic. Oke. Bizarre magic. Bizarre iya. Jadi bizarre itu segala suatu keajaiban yang dihubung-hubungkan dengan hal goib. Padahal bukan goib. Saya tertarik ini ya. Apa yang kain dengan tanah itu tuh. Itu kan menarik tuh ya. Oh iya. Iya kan? Itu seperti apa tuh? Pembuktian itu. Pembersihan. Pembersihan. Biar saya gini. Kayak ada uncle nih mau jual tanah. Terus gak laku-laku. Iya. Iya gak laku-laku. Nah. Padahal ya memang harganya kemahalan atau memang kurang promosi aja gitu. Terus dipanggil lah perdukunan. Ini mainannya 50-50. Untung rugi. Eh kayak untung-untungan gitu. Jadi kayak dateng. Dia bawa ini nih biasanya. Kain. Selalu bawa punya mereka? Iya punya mereka. Bilangnya ini kain udah diritualin. Kain ini sudah saya ritualin. Ini saya sudah wiritin. Atau wirit anggel? Iya. Apa? Iya kita baca wirit. Bukan bukan. Wirit bahasa Inggris. Kita baca. Wirit. Oh wirit. Nah ya deh. Nah ya. Nah ya betul. Wirit. Basa Inggris. Kita bicara tadi wirit. Iya wirit. Oke wirit kita baca. Kita baca. Dikerjain gue bener. Iya kalau. Minum dulu deh kalau gitu. Iya. Kalau dunia perdukunan kan mencemarkan nama baik agama tuh. Iya kan bawa-baunya agama kayak gitu. Kalau saya lebih pleset ini kayak Inggris aja udah. Iya. Mujirin ya. Nah terus ini kita taruh seperti ini. Nih. Oh gini deh. Ini. Kita taruh seperti ini. Taruh seperti ini. Iya. Terus balik. Nah ini misalnya di tanahnya. Di wilayah tanah yuk. Dia akan ritual nih. Penarikan. Ini coba. Aman ya kelihatan ya. Nah ini saya coba tarik nih. Ini pengganggu apa pagar goibnya nih. Sehingga tanahnya sulit kejual. Hadir. 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 Tuh, tuh, tuh. Tuh. Boy. Bayangin. Kayak gitu. Gak disentuh. Dia berdiri. Kan lemah nih. Saya boleh sentuh itu gak? Hah? Kalau sebagai kliennya. Gak boleh. Gak boleh. Dia kan seolah-olahnya ini udah sakti nih. Biasanya dengan gerakan-gerakan. Nah ini saya akan bacain. Balonku ada lima rupa-rupa warnanya. Hijau kuning ke labu merah muda dan biru. Melapis balon hijau. Dor. Udah ilang. Nah udah nih nanti besok-besok coba promosikan lagi. Kalau baru promosikan satu, di tempat lain coba promosikan. Intinya promosi aja. Terus nanti dia kan udah nih selesai. Nah terus di pas pulang si perdukunan ini akan bantu promosiin si tanah itu. Kalau kejual dia dianggap sakti, gak kejual dia bakal buat alasan. Dia bikin networking juga ya? Iya. Iya betul. Kan perdukunan kan banyak networking. Yang datang ke dia kan pengen menang apa, menang apa. Kalau kejual berarti berhasil ya? Dia anggapnya sakti. Kalau gak kejual, dia bikin alasan nanti. Wah ternyata balik lagi yang kemarin. Nanti pembersihan pakai kelapa isinya paku lah. Ya dengan kajeban-kajeban semacam itu. Ini banyak banget dia tadi ya. Iya padahal ya yang kayak gini-kaya gini ya trik sebenarnya. Ini apa nih satu gerang yang kecil nih? Oh ini? Shell. Ini namanya keong buntet. Namanya aneh-aneh kamu yang kasih nama apa nih? Enggak, di dunia perdukunan namanya keong buntet ini. Memang. Nah keong buntet ini keong yang gak ada. Oke. Apa? Sisi bawahnya rata. Sebenarnya ada yang asli. Kalau ini yang palsunya nih. Yang aslinya itu. Apa? Bentuknya kayak batu. Tirus. Itu beneran dari keong yang jadi fosil. Dan harus diamplas dulu bagian bawahnya tuh. Karena ada. Supaya rata. Karena kalau gak kan ini gak rata. Iya betul. Nah kalau ini buatan nih zat kapur. Dan memang yang asli pun ya dari zat kapur juga kan. Berfosil jadi fosil. Nah ini kalau kena air asam, dia bisa bergerak. Dibilangnya sama dunia perdukunan seolah-olah ini ada kodamnya nih. Dia kalau kena zat asam, dia kabur. Kita gak boleh coba ya. Ini kita ada. Nah ini. Wah ada piring nih. Datang sendiri tadi. Iya datang sendiri menarikan goib. Ini kayaknya nih. Seperti tidak dilencanakan. Waduh. Jangan-jangan piringnya. Iya. Piring gak boleh pegang juga? Boleh. 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 Itu apa? Ini. Saya buat makan baso itu. Iya juga. Nah kita keluarin air cukanya. Banyak amat. Emang harus banyak. Nah oke. Nah cukup. Kalau sudah. Seperti itu tinggal kita taruh. Iya. Nah ini dulu kali ya. Kita lihat ini prosesnya memang benar ya. Tuh bergerak. Tuh. Tuh. Jalan nih. Iya jalan. Ini kita ketengah ini. Tuh. Tuh bergerak. Kayak gini doang. Dia mencari arah. Tuh. Dia bilangnya ini. Ada kodamnya lah. Ada silumannya lah. Kenapa sebut talip sapi gitu ya? Jadi sebenarnya ini kan zat kapur nih. Zat kapur ini kalau bertemu zat asam dia berubah jadi gas. Makanya kalau kita lihat. Dorong ya dia. Iya. Itu ada gelembung-gelembungnya tuh. Iya. Itu gas yang keluar. Jadi dari bagian bawah tuh gasnya gelembung-gelembung itu ngegeser. Oh makanya dia bawahnya harus rata ya? Iya betul. Makanya dia ngegeser. Sebenarnya itu doang. Tapi harus pakai cuka ya? Iya harus pakai cuka. Lama-lama zat kapurnya habis. Bergerak tuh. Oh pada saat dia habis ya dia berhenti dong ya? Iya. Kalau kata Master Deddy Corbis, Oskam Razor Principle. Apalagi itu? Itu dimana seseorang ketika melihat sebuah keajaiban, orang itu lebih milih penjelasan singkatnya daripada mencari tahu detailnya. Tergantung orang ya kali? Enggak. Kebanyakan rata-rata orang seperti itu. Kayak gini nih, orang yang berpikiran seperti itu, dia akan pikir, udah jin aja udah selesai. Tapi kalau orang yang mau nyari tahu kan, wah ini kenapa bisa kayak gini? Iya maksud aku gitu kan. Ini ada kapur, zat asam kalau kena kapur ini kena jadi gas-gas yang membuat dia jalan. Kan itu ribet. Enggak mau pusing juga kan? Pusing iya. Betul. Makanya ketika melihat kayak gini dibilang, ini ada jin, dia percaya aja udah. Oke aku tertarik ya. Supranatural, paranormal, lalu apalagi ya, hal-hal yang banyak macam itu loh. Iya, iya, iya. Metafisik. Metafisik. Nah itu kayak gitu-gitu apa sebetulnya yang bisa kita sharing dengan audiensnya Alvin & Love? Oke, jadi perlu dibedakan tuh. Karena pegiat yang ngakunya ahli supernatural pun ahli spiritual, tidak mengerti arti spiritual dan supernatural itu sendiri. Iya, karena banyak nih yang di TV-TV saya tanyain, coba bedanya apa? spiritual, supranatural, metafisik, goib, dan paranormal gitu. Apa bedanya? Gak ada yang bisa jawab. Mereka bilang ya sama aja sebenarnya, cuma beda penyebutan dan sebagainya. Padahal beda. Kayak contohnya, supranatural dan spiritual bedanya apa? Ya kan banyak yang beranggapan ya, itu keajaiban, kemudian kesaktian gitu. Simpelnya gitu. Padahal enggak. Supranatural itu dan spiritual berbeda. Supranatural itu diambil dari dua kata, supra dan natur. Supra dan natur. Supra itu atas, natur itu alam. Nah, jadi segala sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam, itu disebutnya supranatural. Apa aja? Ya contohnya seperti Tuhan, gitu. Terus, mukjizat, karomah, yang benar-benar enggak bisa dijelaskan secara hukum alam. Kok bisa terjadi kayak gitu? Dan itu enggak bisa direncanakan kapan terjadinya. Nah, terus kalau spiritual, spiritual itu spirit kepercayaan. Segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kepercayaan. Baik itu budaya ataupun agama. Jadi ahli spiritual aslinya adalah, ya pemuka agama. Kayak ustad, pendeta, pastur. Nah, yang kayak gitu-gitu. Ahli spiritual itu lebih tepatnya bukan dukun. Dukun ini bukan ahli spiritual. Terus kalau misalkan di budaya, kan ada tokoh-tokohnya juga kan, tokoh masyarakat. Nah, itu yang disebut. Budayawan. Iya, budayawan itu ahli spiritual disebutnya. Betul. Karena dia memahami sejarah-sejarah budaya. Betul. Kalau pemuka agama memahami detail bagaimana ayat-ayat atau hadis atau ajaran-ajaran sejarah agama tersebut. Makanya disebut ahli spiritual. Cuma kan makin ke sini orang dukun ngakunya bisa masukin jin ke dalam botol. Iya. Bilangnya, nih ahli spiritual. Spiritual sebelah mananya. Kita diminta untuk, yaudah itu Allah atau Tuhan yang mengatur. Semua pembicaraan kamu ini membuat orang banyak yang percaya sama kamu. Based on ini tadi, edukasi dan obrolan-obrolan kamu tadi. Memakai tentunya pengetahuan yang dan tentu ada sisi agamis yang kamu pakai kan. Iya, betul. Iya kan? Sehingga membuat segala ucapanmu itu menjadikan orang percaya sama kamu. Iya. Insya Allah. Nah ini membuat hal seperti itu natural aja kan. Apa adanya atau bagaimana sebetulnya bisa membuat gitu? Iya dari pengalaman aja sih. Karena, nah maka dari itu mungkin penting banget di usia muda belajar tentang agama terus setelah belajar agama belajar juga tentang kehidupan. Karena dulu sebelum saya mau jadi kayak sekarang nih, jadi entertainer. SMP itu saya cita-cita cita-citanya jadi ustad dulu. Belajar agama sedalam-dalamnya pada saat SMP. Bahkan saya sempat mau ninggalin dunia sulap tadinya di SMP itu. Cuma ketika pertama kali berhasil praktekin hipnotis itu di kelas 3 SMP. Bersentangan gak dunia yang kamu tekuni sebelumnya dengan keustatan yang kamu ingin melakukan itu sendiri ya? Dulu, dengan keustatan dulu. Dulu tuh sempat ngambil pendapat yang oh sulap ternyata gak boleh dalam Islam gitu. Tapi ternyata ada pendapat-pendapat yang membolehkan juga gitu. Selama tidak bekerja sama dengan jin dan sebagainya. Walaupun sampai saat ini saya belum pernah menemukan ilmu yang bekerja sama dengan jin. Karena gini, mungkin ada yang berpikiran pesulap merah doang nih. yang baru sekarang nih. Yang dengan gilanya berpikirnya pakai logika doang. Sebenarnya sebelum saya tuh udah banyak orang-orang yang zaman dulu yang berusaha menantangin dukun sedunia. Pernah tahu James Randy? Iya, James Randy. Iya, tahu James Randy kan? Dari tahun 1965 sampai tahun 2015 nantang dukun seluruh dunia untuk menunjukkan satu aja ilmu yang tanpa trik. Kalau berhasil akan dikasih 1 juta dolar. Yaitu kalau gak salah 15 miliar kalau dirupiahin sekarang ya. Nah, akhirnya banyak tuh yang datang. James Randy itu ngebongkarnya lebih parah dari saya. Gak pakai kata-kata, tapi pakai perlakuan. Contohnya kayak gini. Yang paling saya ingat ya, ketika dia ngebongkar peramal. Pernah tahu gak, Gok? Ada peramal datang ke dia? Iya. Saya bisa meramal. Masa depan kamu kayak gini, 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 gini. Oke. Kamu bisa meramal masa depannya? Iya, bisa. Itu kan masa depan yang jauh. Saya mau kamu meramal masa depan yang dalam waktu dekat. Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, kamu bisa kan? Satu menit ke depan ngeramal? Iya, bisa. Oke ya. Akhirnya diajak ngobrol. Gak lama kemudian. Duh. Ditonjok sama dia. Pembuatan. Iya, ditonjok sama dia. Duh. Kamu gak bisa meramal? Iya. Iya, katanya bisa meramal. Kalau kamu bisa meramal, harusnya kamu tahu. Saya mau nonjok kamu, gitu. Kacau itu. K.O. Udah. Terus ke depannya bagaimana? Akan terus menekuni edukasi tentang perdukunan ini sendiri. Meskipun banyak yang nuntut, semakin hari semakin banyak kan? Ya, gak peduli. Karena tujuan saya bukan untuk dipuji. Tujuan saya adalah menyampaikan apa yang saya merasa udah dititipin sama Allah SWT. Gitu. Dan gini, banyak yang mengkhawatirkan saya. Terima kasih banyak banget yang udah mengkhawatirkan. Ini resikonya besar. Istri di rumah gak mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan juga. Keluarga, orang tua, dan lain-lain. Kalau orang tua, mengkhawatirkan juga. Atau menentang dengan yang kamu lakukan? Enggak. Karena saya nopang hidup keluarga kan? Jadi selama bisa hidup, mereka bisa hidup, yaudah. Tenang gitu. Tapi kalau untuk istri, ya mengkhawatirkan berkali-kali mengkhawatirkan. Apa yang dia lakukan? Iya, ngasih saran. Udah lah, jangan pembuktian-pembuktian lagi. Kalau ada orang yang ngotot dengan ilmunya, biarin aja. Which is gak mungkin ya. Kamu kan akan terus melakukannya. Iya, kalau ada yang mau pembuktian, ya ayo silahkan pembuktian. Oh kan bukan kamu yang nantang kan? Iya. Saya mengiyakan doang kan. Kalau memang apa yang saya bongkar ada ilmu aslinya, ya silahkan buktikan. Kalau saya. Nah, saya mau mengingatkan nih. Jadi, saya pernah dapat pembelajaran berharga dari pengalaman hidup bapak saya. Waktu itu bapak saya ada yang nyewa, rental mobil. Terus gak bayar-bayar lama. Akhirnya disamperin ke rumahnya barang saya. Ke rumahnya barang saya, ke si penyewa. Terus ketika ketemu, ternyata ini adalah anak dari teman bapak saya yang nyewa ini. Nah, terus bapak saya nanya. Loh, ini anaknya si ini kan? Si ini kemana? Wah, si itu udah, bapak saya udah meninggal gitu. Wah, langsung tuh bapak saya nyeritain tentang kenangan-kenangan hidupnya. Dari situ saya dapat pelajaran. Bahwa bagaimanapun hidup kita, endingnya kita cuma jadi kenangan doang. Nah, tapi dikenang baik atau buruk itu pilihan kita sendiri. Nah, selama saya belum jadi kenangan, saya akan tetap edukasiin. Gitu. Gitu. Interesting. Menarik ya. Jadi kamu ingin meninggalkan kenangan yang baik. Iya, betul. Yang bermanfaat pasti, ya kan? Baik manfaat buat orang nantinya nanti gitu kan? Iya, betul. Karena saya khawatir ketika saya gak menyuarakan ini, anak-anak saya nanti gimana nanti generasi berikutnya? Gak berubah Indonesia. Banyak banget yang masih dirugikan. Tapi yang mendapatkan ancaman itu hanya kamu dan orang rumah aja? Orang tua dan lain-lain gak? Gak ada sih sampai sekarang. Alhamdulillah gak ada. Kalau untuk ancaman-ancaman, ya ke saya aja sih gak masalah. Lebih. Lebih ke mungkin inbox dan lain-lain gitu kan? Inbox. Terus, iya. Terus ada beberapa sih memang belakangan ini saya dapat info dari warga sekitar, ada yang mulai nyari alamat. Alamat saya gitu. Tapi tetap aja, kan berarti takut dong Marzal dengan hal seperti itu gitu. Enggak. Karena totalitasnya percaya perlindungan Allah Azza wa Jal itu yang paling kuat. Masya Allah. Jadi mau bagaimanapun kamu berusaha untuk menyerang, kan ada tuh kalau gak salah hadis atau ayat Al-Quran yang menyatakan Allah itu pelindung yang paling kuat. Ketika ada seorang yang, sekelompok orang yang ingin menyakiti kamu, ketika Allah tidak menyetujuinya maka gak akan terjadi. Ketika ada orang yang berusaha ingin meninggikan kamu ketika Allah tidak menyetujuinya, gak akan kamu dipuji-puji juga. Jadi totalitas semuanya keputusan Allah yang menentukan. Jadi ya, mau usaha apapun, tidak serah. Hasil akhirnya kan bukan pada kita. Iya. Ternyata menyampaikan kebaikan di tengah kejahatan, resikonya memang besar. Tapi kamu nyantai banget ya. Kalau aku lihat, nyantai, asik, easy going. Iya, karena sekali lagi, hidup saya itu yang ngatur Allah, bukan manusia-manusia ini. Jadi mau apapun yang dilakuin, yaudah terserah. Urut tanggung saya. Jadi masih akan terus melakukan ini sampai kapanpun ya? Sampai kapanpun, mau resikonya apapun. Tanggung jawab saya itu sama Allah saja wajal, bukan sama manusia-manusia ini. Mau dipuji ya silahkan, saya doakan. Semoga pujiannya menjadi doa baik. Kalaupun ada yang ngehit, ya saya doakan juga. Semoga... Tapi rezeki sekarang makin banyak katanya. Dua minggu gak berhenti putus segala macam, sampai ke wah segalaman susah gitu. Saya minta slot itu agak susah, tapi Alhamdulillah dia bisa hadir di sini. Thank you so much, terima kasih banyak udah hadir di sini. Jadi ini berkah lain dibalik... dibalik... sesuatu yang kamu lakukan untuk mengedukasi tadi ya. Dan ini saya malah ngerasa kayak... sama Allah aja wajal tuh di kayak... Nih, gue kasih kesempatan nih... untuk lu menyuarakan lebih luas lagi. Jadi nantinya ketika ada masyarakat Indonesia... Ini ingat ya semua masyarakat Indonesia yang masih percaya perdukunan. Dan kalau nantinya Allah aja wajal menanyakan ke kamu nih... Kenapa kamu percaya perdukunan? Jangan sampai bilang gak ada yang ngingetin saya. Saya udah bersuara ini semaksimal mungkin. Dari pagi ke pagi loh. Saya terima jadwal semuanya dari pagi ke pagi selama dua minggu ini nih. Untuk... Nih, ya Allah. Saya udah berusaha untuk semaksimal mungkin menggunakan waktu saya... Menyuarakan hal-hal ini. Walaupun kayak ada beberapa yang udah saya jelaskan ulang di podcast lain... atau di tempat lain. Itu untuk menekankan. Mungkin ada yang nonton di sini gak nonton di sana. Nonton di sana gak nonton di sini. Nah, ini untuk meratakan. Saya udah berusaha sampaikan loh. Gitu. Jadi gak bisa lagi bilang... Saya gak ada yang ngingetin. Jadi udah tanggung jawab kamu dengan Allah aja wajal. Bukan tanggung jawab saya lagi. Tugas saya cuma mengingatkan. Jadi yang masih menggantung adalah kasus dengan Gus. Samsudin ya. Dan Persatuan Dukun Indonesia itu. Oh ya, dua itu yang masih menggantung sampai saat itu. Dan sebenarnya laporan Persatuan Dukun Indonesia ini... itu udah dulu udah pernah ada yang melaporkan juga. Dari organisasi lain dengan tuduhan yang sama. Tapi tidak diproses oleh polisi. Jadi ya lihat aja proses hukumnya ke depan. Kalau diproses ya silahkan. Sekali lagi saya gak akan... Mungkin ada yang nuntut minta maaf. Damai minta maaf aja udah. Sumpah demi Allah Azza wa Jal. Saya gak akan kalah menyerah sebelum perang. Saya lebih baik tahu kalah daripada menyerah duluan. Gitu. Karena memang tujuan saya bukan buat dapat pujian. Bukan buat dapat uang atau subscriber dan sebagainya. Sekali lagi cuma menyampaikan doang. Hasil akhirnya ya Allah yang menentukan aja udah. Gitu doang. Memang hasil akhirnya yang milik dia besar tadi. Betul. Betul. Marshall terima kasih banyak udah jadi tamu saya. Seperti biasa kita selalu memberikan ini meskipun kamu cowok ya. Kita kasih ini tanda love-nya. Love ini kan cinta untuk semua. Dengan cinta mungkin kita bisa berbuat sesuatu untuk orang banyak. Terima kasih banyak. Good luck ya. Terima kasih dan ini ngobrolan kita dengan sahabat saya yang baju merah ini. King of Fighters. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.